Menerima vaksinasi tahap 2, kami dari Puskesmas bekerjasama dengan Polsek mengajak Bapak-Ibu untuk melaksanakan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi ini gratis, tidak ditemunggut biaya. Untuk pelaksanaan vaksinasi, saat ini kami menunggu Bapak-Ibu di Lorong Norsk, Timur Ani-Aki. Bagi Bapak-Ibu yang ingin vaksin, kami harapkan agar sama-sama datang ke tempat vaksinasi. Dengan membawa KTP maupun Kartu Keluarga. Disampaikan kepada masyarakat Kelurani Mandi, kami dari Polsek bersama dengan Puskesmas Mandi mengajak kepada Bapak-Ibu yang belum menerima vaksinasi, untuk sama-sama melaksanakan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi saat ini berada di Lorong depan, Lorong belakang, Lorong Besitimandi. Kami menunggu kepada Bapak-Ibu yang belum vaksinasi, agar mendatangi tempat pelaksanaan vaksinasi dengan hanya membawa KTP atau Kartu Keluarga. Pelaksanaan vaksinasi ini bersifat gratis, tidak ditemunggut biaya. Pada keluruh masyarakat Kelurahan Mandi, disini kami dari Kepolisian Sektor Demugan Timur bekerjasama dengan Puskesmas Mandi, hari ini melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi Bapak-Ibu, Saudara-saudara yang belum menerima vaksinasi, kami undang untuk sama-sama menerima vaksinasi saat ini bertempat di Lorong Besitimandi. Sekali lagi disampaikan kepada masyarakat Kelurahan Mandi, bagi Bapak-Ibu yang belum menerima vaksinasi, kami dari Kepolisian Sektor Demugan Timur, mengharapkan kehadiran dari Bapak-Ibu sekalian untuk sama-sama melaksanakan vaksinasi. Saat ini pelaksanaan vaksinasi bertempat di Lorong Dekat Masyarakat Kelurahan Mandi. Terima kasih telah menonton!